Halo guys, saya seneng banget karena banyak sekali yang berhasil menjual pemain Viva dengan tips dan trik yang saya berikan di video-video sebelumnya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang baru nonton video saya tentang penjualan pemain, kalian wajib banget menggunakan tips dan trik ini agar bisa menambah coin Viva kalian dengan cepat ya. Nah, di sini 2 hari yang lalu coin Viva saya masih sekitar 5 juta, 6 jutaan ya, tapi sekarang sudah mencapai 7.400.000 ya, karena penjualan pemain yang sangat cepat dan tips dan triknya itu sangat ciamik ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas lagi cara penjualan pemain yang harganya itu di atas 1 juta, teman-teman ya. Kalau kemarin kita masih bahas yang receh-receh, yang 100.000an, 200.000an ya, sekarang kita akan bahas penjualan pemain yang sekitar 1 juta ke atas ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena nanti suatu hari saya akan mengadakan giveaway Star Pass untuk yang beruntung. Tidak sekarang, tapi nanti. Jadi, silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian pasar ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan beberapa pemain ya, di sini ada 2 pemain ya, Estakuyo sama Roberts ya. Di sini masing-masing di harga di atas 1 juta, yaitu 1.250.000 dan satunya lagi 1.210.000. Nah, kenapa saya berani menjual pemain yang seperti ini, padahal tidak ada orang yang mau beli? Kita lihat ya, maaf. Nah, kalau kita lihat di sini, tidak ada orang yang mau beli. Ini sedikit berbeda dari tips yang saya berikan kemarin ya. Nah, kalau yang kemarin itu fix terjual, teman-teman. Kalau kalian mengikuti tips yang kemarin itu sudah pasti laku dalam hitungan menit. Tidak hitungan jam, tapi hitungan menit. 1 menit, 2 menit, itu kalian balik lagi ke pesanan di market, itu pasti laku, teman-teman. Nah, sekarang saya akan bahas ya, di sini juga si Estakuyo ini tidak ada orang yang mau beli, teman-teman. Nah, di sini tidak ada orang yang mau beli. Ya kan? Kosong. Nah, saya akan berbagi tips kenapa saya berani menjual. Apa tips dan trik yang saya lakukan? Oke, kita masuk ke daftar pemain kursus seperti ini ya, teman-teman. Kita scroll ke bawah. Kita tidak jual pemain TOTI dulu, karena masih sangat susah ya. Kita coba saja, berguis ini. Kita coba jual ya. Kita coba jual di sini. Yang jual kalian bisa lihat 999 plus, tandanya tidak ada permintaan ya. Supply-nya terlalu banyak daripada demand. Demand bahkan 0 ya, supply-nya terlalu banyak. Oke, kita scroll ke bawah dulu. Kita cari pemain yang sudah lama kita gunakan ya. Nah, seperti Ronaldo ini, kalau kalian jual itu pasti laku, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada demand di harga Rp 914.000 ya. Ada sebanyak 3 orang. Nah, tapi saya tidak mau karena Ronaldo ini prospeknya bagus ya. Dia akan pasti naik terus. Dulu saya beli di harga Rp 800.000 ya, teman-teman. Oke, kita langsung bahas yang lain. Tadi saya sudah jual pemain di atas Rp 1.000.000 ya. Kita coba cari pemain lagi yang di atas Rp 1.000.000. Di sini ada Raum ya. Oke, ini belum bisa dijual. Kita coba Molina. Oh, ini masuk ke dalam squad ya, teman-teman. Kita tidak bisa jual. Kita coba ke extension. Nah, ini bisa kita jual. Kita buka dulu gemboknya. Oke, kita klik jual. Nah, kalau teman-teman mengalami hal yang demikian, pemain dengan latihan tidak dapat dijual, lakukan transfer latihan. Kita langsung mulai saja. Kita transfer latihannya ke pemain yang serupa ya. Dia right back. Berarti kita cari right back, teman-teman. Atau RB ya. Nah, kalau pun tidak ada right back, kita bisa pakai CB ya. Atau center back. Biar nanti latihannya itu tidak berjauh berbeda ya. Nah, kita transfer. Di sini saya coin transfer latihan saya ada banyak sekali ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita balik. Dan sekarang sudah pasti bisa dijual ya. Kita lihat tadi. Chris Stenson. Kita jual. Nah, ini tips yang sangat langka kita lakukan ya, guys. Di sini, kalian bisa lihat ada banyak supply dan demand-nya 0 ya. Supply-nya di sini banyak dan di sini demand-nya tidak ada. Kenapa saya berani jual? Kalian harus perhatikan supply-nya, teman-teman. Supply di harga paling rendah itu hanya 95 orang yang menjual. Jadi, tidak ada 100 orang. Ini masih ada kemungkinan untuk kita berhasil menjual pemain kita. Dan kita akan mendapatkan uangnya ya. Oke, kita coba jual. Kita pakai harga terendah ya, 865 ribu. Kita klik jual seperti ini. Nah, kalau dengan tips yang kemarin, saya bisa jamin 1 menit, 2 menit pasti laku. Tapi kalau dengan tips seperti ini, kita hanya bisa wait and see. Kita tunggu 12 jam atau sampai 1 hari ya, teman-teman. Nah, nanti kalau terjual, saya akan bikin konten lagi ya, bahwa tips ini sangat-sangat ciamik dan kalian bisa lakukan. Dan saya yakin 3 pemain ini yang paling cepat terjual adalah Christensen. Kenapa? Karena dia supply-nya di bawah 100. Kalau Roberts dan Estacuio ini masih di atas 100 ya. Jadi, saya yakin sebentar lagi, sekitar ya, sampai 12 jam lah ya, paling lama. Christensen ini akan terjual dan saya bisa klaim. Total ini kalau kita bisa terjual semua, kita akan mendapatkan uang sekitar 3 juta. 3 juta coin FIFA. Lumayan kan nanti, coin FIFA saya akan menjadi 10 juta. Kita bisa nabung dan kita bisa mendapatkan pemain yang kita impikan. Saya sih pengennya Ronaldo Al Nasser ya, atau Ronaldo Portugal lah. Itu impian saya. Kenapa? Karena Ronaldo akhir-akhir ini sudah mengumumkan pensiunnya dan itu harganya akan meroket, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman, caranya. Jadi, kita masuk ke pasar, kita lihat supply dan demand-nya. Itu sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat bagus untuk kita melihat prospek pemain ketika kita jual. Apakah dia bakal terjual atau tidak ya. Nah, untuk pemain TOT ya, saya masih melakukan riset ya, teman-teman. Jadi, saya belum bikin kontennya. Nanti saya akan bikin konten ketika riset saya sudah selesai dan saya bisa praktekin ya. Nah, sementara itu saja, teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like video ini dan komen. Wajib komen. Kalau kalian berhasil menggunakan trik ini, wajib komen di bawah ya, teman-teman. Biar apa, biar ketika nanti saya bikin konten lagi itu tidak mengasal dan ada dasarnya seperti itu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Berikutnya.